Dan kalau misalkan kita dari perpotongan pesawatnya, itu untuk tim-tim mungkin yang turun di area sekitaran bagian selatan itu agak sedikit susah, harus bisa menyambung dengan vehicle-vehicle yang ada di area sekitaran Miramar. Betul, ini bakal dari PR juga sih, bagi tim-tim yang mungkin turun di ujung-ujung LL, di misal level Adelmar, itu harus menyambung kembali kendaraan dan balik lagi. Setiap awal game yang kita rebutan kendaraan, itu ada resiko kendaraannya dibawa kabur atau bahkan kita sampai tumbang. Karena entah ditabrak, entah juga ada member tim lain yang langsung mengambil senjata seadanya dan langsung mengarahkan tembakannya ke arah kita. Tapi balik lagi kita bakal lihat, akankah ada clash-clash kecil terjadi karena makin jalannya PMPL, tim-tim itu makin pinter untuk mengambil curi kendaraan, untuk scrapping di awal-awal, selalu punya plan B, andaikan arah pesawatnya jauh dari zone drop mereka. Ya, dan juga terbukti dari hari demi hari yang sudah kita lewatin, semakin terlihat lagi game peluang dari masing-masing tim dan tentunya ada pembaharuan lagi yang mereka terapkan untuk di game-game selanjutnya. Betul. Nah kita bakal keren juga ya, tampaknya beberapa tim sudah mulai turun, El Pozo juga masih belum sampai arah pesawatnya, tapi harusnya biasanya itu tim Alter Ego yang menuju ke arah El Pozo. Tapi dari supply bank juga suka ke arah El Pozo, akankah mereka clash atau akankah mereka berpindah tempat kali ini. Tampaknya mayoritas tim sudah turun dan sudah mulai menuju ke arah drop mereka. Ya, sebetul banget. Dan di arah bagian utaranya itu ada tim Lifescape yang mengambil area sekitaran kampung militer. Ini kalau misalkan kita mengingat di area minggu-minggu yang pertama itu kampung militer sempat ditempatin oleh NFT dan bahkan BUM juga sempat mengincar daerah sekitaran kampung militer. Betul. Ya balik lagi sih, kampung militer itu memang tempat yang cukup enak, dia ada di pojokan. Itu memantul dari arah bagian flight path dan ini pastinya akan menyulitkan untuk tim-tim yang mengambil area sekitaran bagian utara karena sudah terlihat dengan sangat jelas di bagian bibir circle-nya itu sudah terlebih dahulu diisi oleh tim-tim lainnya. Ya, dan kita bakal lihat juga dari beberapa tim. Tampaknya mereka sudah mulai looting dengan santai, belum ada player yang takedown, yang berarti tidak ada early-early fight yang terjadi sepanjang gimpinan ketiga kali ini. So, ini dia ronde yang ketiga kali untuk semua tim dengan beberapa tim yang masih terbang jarak jauh kali ini Windy ya. Kayaknya tampaknya bakal menuju ke arah kotanya dengan gliding. Ya, sebetul masih cukup bersantai untuk tim Maruzama dan kalau misalkan kita berbicara Maruzama itu di hari yang pertama tuh kayak bisa Windy bilang ya luar biasa banget performa dari Maruzama. Mereka tim yang tidak terhighlight, tidak terlihat performanya tapi tiba-tiba untuk di penutupan hari ataupun di penghujung hari-hari yang pertama mereka menempati posisi ketiga untuk dengan 38 poin. Betul, baik lagi sih kita bakal kali ini dengan beberapa tim yang mulai step up tentu tim-tim yang masih ada di zona-zona merah atau deket dengan area zona merah perlu step up juga agar tidak dibalap nih oleh tim-tim lainnya. So, kita bakal kali ini juga di awal game harusnya cukup enak untuk semua tim, tidak ada yang sampai tumbang. Buat tim-tim yang jarak jauh tadi masih dapetin pesawat early, so masih punya mungkin 30 tik spare dibanding tim-tim yang baru turun juga di akhir-akhir perjalanan mereka. Tapi ini dari tim-tim sudah terpantau juga tim yang barusan performa yang luar biasa juga dengan jumlah elimination tinggi ya. Ya, sebetul banget. Ada sebelah total elimination yang berhasil bisa didapatkan oleh tim-tim untuk di game yang sebelumnya dan kita lihat lagi kembali permainan dari tim-tim masih bersantai. Juga berusaha untuk ngeluting di area sekitarannya masing-masing, belum ada tanda-tanda juga akan dikontes oleh tim-tim lain yang terdekat dengan fake-tim. Ya, kita bakal lihat juga dari nampaknya beberapa tim yang bertanding, mereka tidak terburu-buru juga mengingat zona cukup lambat, nggak terlalu sakit juga untuk zona pertama. So, kita bakal early game seperti biasa klasik PMPL, santai-santai aja sambil rotasi-rotasi kali ini. Tapi, nampaknya beberapa tim juga sudah mulai mengisi beberapa checkpoint-checkpoint sekiranya enak untuk next rotation mereka. Ya, sebetul. Dan hal tersebut nampaknya dilakukan oleh tim Voin, dimana satu vehicle ditempatkan oleh tiga orang yang berbeda. Dan dari arah leasing, nampaknya belum terlihat tadi dimana letak ataupun lokasinya saat ini. Dan kita berkeser ke tim lain daripada tim Maruzama. Juga sudah mulai terspot, sudah mulai touchdown di area yang sudah mereka inginkan. Dan sedang melakukan routing-louting dengan nyaman juga di area ini. Yap, dan kita bakal juga kali ini dengan tidak ada tim yang tumbang, rotasi masih semua aman. Ya, kita adem-ademannya nih Windy di awal-awal. Kita santai, kita melihat juga perkembangan looting-louting semua tim. Tapi, menurut gue nih Windy, dengan perkembangan PMPL, kita kan makin banyak itu lihat fight di zona-zona akhir. Jarang lagi nih kita lihat tim yang tabrak-tabrakan di zona-zona satu sampai tiga. Betul. Menurut Windy, ini bisa dibilang perkembangan gak sih dari semua tim atau malah semua tim lebih bermain defensif menurut Windy? Ini mungkin lebih keperkembangan mungkin ya. Karena kan dari setiap matchnya kita sudah bisa melihat perubahan-perubahan yang dimainkan oleh tim-tim. Jadi, match-match dilakukan oleh 16 tim yang bermain di setiap matchnya itu mereka tidak secara stagnan bermainnya. Tapi ada perubahan gameplay yang boleh terapkan. Karena mungkin mereka sudah belajar dari kesalahan-kelan sebelumnya yang sudah mereka terapkan. Dan akhirnya diimprovisasi sehingga bisa bermain lebih maksimal lagi untuk di game saja. Dan mungkin pengaruh juga gak sih Kak? Karena kan ini hari terakhir untuk mereka lolos ke Super Weekend. Mungkin ada pengurangan tempo juga mungkin dari tim-tim yang bertanding. Itu poin yang penting sih. Yang tadi jujur aku kelupaan juga gitu ya. Aku kelupaan bahwa ini hari terakhir. Makanya kita lihat tim-tim tuh mungkin yang bermain lebih hati-hati ketimbang hari-hari sebelumnya. Ya, sebetul banget. Dan terlihat dari pergerakan tim-tim yang bertanding begitu perlahan. Tapi pasti mereka berusaha untuk touchdown masuk ke era play zone. Dan bahkan Takkaya berusaha untuk menusuk ke bagian selatan dari circle selanjutnya. Betul. Ini mirip dengan zona Miramar kemarin. Banyak menuju ke bagian selatan juga. Tapi kemarin memang lebih ekstrim sih dibanding hari ini. Tapi so far kita bakal lihatkan juga beberapa tim masih rotasi dengan santai. Zona pertama yang cukup besar. Masih banyak kemungkinan juga bisa aja zona mental ke bagian utara lagi. Dan gak menuju ke perairan. So, dengan banyak kemungkinan masih open. Gue yakin banyak tim juga yang masih bermain lebih santai. Kalaupun clash, itu mungkin ke pick-off rotasi. Ataupun ya cuma sekedar knock ya udah dibiarin. Gak akan langsung full commit. Kecuali memang misalnya ke knock 3, ke knock 2. Itu mungkin baru ada full fight commit di awal-awal. Sampai zona 3 lah. Ya, sebetul banget. Dan rotasi yang diambil landscape pun nampaknya juga mirip-mirip dengan hari sebelumnya. Saat circle Miramar juga mengarah ke bagian selatan. Rotasi mereka juga lewat ke area pesisir untuk menghindari fight fight. Dan kalau misalkan kita lihat emang bagian selatan dari circle tuh emang satu-satunya jalan tempuh mereka untuk bisa lolos ke area play zone-nya. Betul. Mereka mengambil bener-bener pesisir pantai banget. Dan jarang lah ada tim yang bisa nyampe ke pesisir. Karena kita ingat cuma ada total dua kota di pesisir. Satu lagi itu agak jauh. Itu Elazar tadi kan. Itu lumayan jauh dari area pesisir. Dua lagi yang nempel itu impalan juga Puerto Pareso. So, kemungkinan sangat kecil dari tim livescape bisa rotasi dan ketemu orang di situ. Ya, sebetul banget. Dan kita bergeser ke arah tim lainnya. Demana dari arah tim takai juga udah mulai terlihat pergerakan sedikit demi sedikit. Udah mulai touch dan juga masuk ke area circle selanjutnya. Dan sedang menuju ke area checkpoint ataupun choke point yang saat ini sedang ditempo oleh tim takai. Itu sendiri terlihat sejauh mata memandang. Di area minipay juga tidak ada tim-tim yang saat ini jaraknya terdekat dengan tim takai. Untuk bisa memberikan beberapa control spray masuk ke arah tim takai. Iya, kita bakal begini juga tampaknya dengan zona pertama yang sudah setengah jalan lebih nutupnya. Kita bakal lihat beberapa tim juga sudah mulai terus mencari tempat ke area depan. Memastikan mereka punya tempat checkpoint yang enak untuk membuka map dan juga enak untuk melangkah ke zona selanjutnya. Tampaknya masih ada satu tim yang nahan sakitnya blue zone. Ada BFD kali ini yang masih nyala-nyala namanya di sisi kanan kita. Demana terlihat mereka sedang nahan sakitnya blue zone. Tapi kalau BFD harusnya mereka berarti muter kanan deh kayaknya. Kalau nyala-nyala gini termasuk juga live skip mereka muter kanan bawah kan. Yes, betul banget dan. Kalau misalkan kita berbicara Miramar dibandingkan dengan hari sebelumnya juga tuh tempo di Miramar emang cukup lambat juga kan. Bahkan kemarin tuh sampai menit ke-19 itu belum ada satu tim pun yang pulangkan ke arah lobby. Cuma saling bonyok-bonyokkan aja satu sama lain. Betul, Miramar kemarin tuh hampir 20 menit. Tidak ada tim yang pulang ke arah lobby sampai zona udah mendekati zona 5 setahu gue kemarin. Itu bener-bener salah satu game yang paling ekstrim yang gue pernah lihat. Dimana semua tim tuh survival-nya tinggi banget. Karena banyak banget kan yang tim yang tinggal satu member, satu member, satu member. Tapi survive sampai 20 menit plus-plus. Ya sedih banget dan kalau misalkan kita lihat dari minggu pertama itu mungkin tim-tim yang dapetin chicken dinner tuh mereka yang diuntungkan dengan zona. Dan juga mereka bisa nge-defense. Tapi untuk di minggu ini entah kenapa Windy ngeliatnya tuh kayak tim-tim yang dapetin zona tuh belum tentu mereka bisa survive sampai dengan late game. Karena banyak tumpuan dari tim-tim lain yang berusaha untuk nge-retag tempat mereka yang sedang dikuasain. Balik lagi Windy, dapetin zona dan menjaga zona tersebut itu dua hal yang berbeda. Banyak tim yang bisa dapetin zona tapi gak banyak tim yang bisa mendefense tempat mereka sampai chicken. Balik lagi gitu, hoki zona tuh gak menjamin pasti juara. Karena kalau kita hoki zona tapi gak bisa ngejaganya, ya kita bakal kehilangan titel juara kita. Ya sebetul banget, emang defensive itu untuk mempertahankan sebuah zona itu hal yang berbeda lagi. Dan nampaknya ada rotes secara berbarengan dari arah tim Genesis Dogma dan juga tim Supply Bank. Di mana ada Genesis Dogma, sudah terlebih dahulu mengetahui posisi dari arah tim Supply Bank. Udah mulai dibuka juga kekeran dari seorang satar. Mulai karena M4 dengan red dotnya tapi masih terhalang dengan beberapa tiran yang ada di daerah sekitar Miramar. Betul, kita tekan juga tampaknya dari area minimap. Sudah banyak banget tim yang langsung mengisi perbukitan di antara Ladri Lera dan juga Cuma Caira kali ini ya. Rame banget langsung di bagian high ground-high groundnya. Dan sisanya area pekado tuh kosong melompong, tidak ada isi yang gudang-gudang dari pekadonya. Ya sebetul banget dan baku tembak nampaknya sudah mulai terjadi tapi sejauh ini di area elimination fit-nya. Belum ada satu player pun yang berhasil jadi knockdown dan di arah lainnya lihat pergerakan dari Aura. Sudah mulai melihat juga tentunya pergerakan dari tim Eagle 355 udah saling bertukar informasi satu sama lain. Tapi belum ada pergerakan inisiasi lebih lanjut lagi yang akan dibangun dari kedua tim tersebut. Betul, cukup banyak tim yang langsung mengambil senter. Kayaknya di mana BTR Voin juga terpantau. Ini daerah harusnya dekat dengan Cuma Caira, dekat dengan perbukitan bangun-bangunan di sekitar sana juga. Tapi lihat kalau kita perhatikan tim Lifescape. Di bagian selatan dari pulaunya mereka mulai keluar dari area Blue Zone dan sudah akan mulai menuju ke bagian selatan yang relatif. Masih cukup kosong kali ini. Ya sebetul banget. Masih cukup aman saat ini jalur rotasi tempuh dari arah tim Lifescape. Tapi kita gak tahu karena Genesis Dog melihat dari pergerakannya itu mengarah ke bagian Lifescape. Ini akan terjadi pertemuan ke antara dua tim tersebut. Dan kita berkeser ke arah tim lain di mana dari tim Aura. Trajeksi nampaknya udah mulai nge-spot juga karena tim NRK sama halnya dengan Cisun. Pasti informasi udah dibagi dari kedua tim yang berbeda. Betul. Tapi dari tim Aura perlu beruas pada juga karena selain seberang mereka. Tepat sebelah mereka juga ada Eagle 365 yang siap untuk perang jika ada terlihat knock. Tapi itu dia dari seorang Slayer. Tampaknya terpantau juga masuk ke area rumah panjang. Tapi langsung harus jatuh ke half health dengan Leon yang melakukan spray down ke arahnya. Slayer tampaknya juga terisolasi dari member-member lainnya. Tapi masih di cover dari rumah panjangnya. Yang menjaga kendaraan dia dan juga member-member dari tim S.Giggle ini. Ya, dan ini dia nampaknya akan terjadi pertemuan antara Genesis Dogma dan juga tim Lifescape. Tapi SuperSing Fire yang diberikan dari arah Daybolt. Belum berhasil bisa melewatkan satu buah knock-down ke arah tim Lifescape. Dan Lifescape akan melanjutkan rotasinya. Begitu saja akan membiarkan Genesis Dogma yang berusaha untuk nge-trigger ke arah tim Lifescape. Betul. Bermain tenang aja. Di spray itu bukan berarti kita bakal tumbang langsung. Dan dari tim Lifescape karena sudah cukup aman. Dapat angle yang cukup enak juga. Mereka langsung melewati dan menghindari pelur-pelur panas dari tim GD. Soh kembali masuk ke zona kedua. 11 menit belum ada satupun player yang bahkan knock kayak dari tadi ya. Belum ada. Belum ada. Santai-santai aja dari semua tim lebih bermain chill kali ini. Utamain objective zone. Dan inilah PMPL sekarang gitu. Berbeda dengan mungkin season pertama di mana banyak banget fight kecil terjadi di awal-awal. Sekarang tuh kalau pun ada fight ya cuma pick off-pick off. Tembakin mobil meletak rotasi gitu. Ketimbang rebut-rebutin checkpoint di awal permainan. Setuju. Pengaruh juga gak sih? Karena dari arah weekdaysnya juga dikurangin satu hari. Yang sebelumnya tiga hari menjadi dua hari itu pengaruh gak sih Kevlo? Mungkin pengaruh tapi dari gue pribadi lebih ngeliatnya tim itu sekarang udah bukan cuma rotasi A ke B ke C. Tapi lebih kayak ya kita rotasi ke area A dimanapun yang kosong ataupun dimanapun yang enak dan masih tersisa ya kita bakal isi. Kita gak terpatok pada gue tim X kalau rotasi harus A ke B ke C. Kalau ada yang ngisi B kita hantem gitu. Oke berarti lebih banyak improvisasi yang dilakukan saat di in-game ya? Betul. Banyak improvisasi yang dilakukan di in-game itu sekaligus juga menunjukkan bahwa semua tim ini sekarang udah kreatif. Rotasi mereka gak gitu-gitu aja. Dan mereka juga adaptif dengan pergerakan tim-tim lawan. Mungkin itu juga yang mengakibatkan banyaknya rotasi-rotasi yang juga terkat karena banyak tim-tim yang juga berusaha untuk mendapatkan posisi yang terenak, rotasi yang teraman tapi nampaknya hal tersebut diikuti oleh tim-tim lain yang punya pemikiran yang sama juga. Betul. Baik lagi gitu. Kita kalau rotasi itu kan lihat area zona juga. Seberapa jauh kita dari zona dan pertimbangan juga tim-tim lain mana saja yang sudah ready masuk ke area zona dan memotong kita. Karena balik lagi, rotasi itu semua ibaratnya ya gambling. Karena mereka ketika maju itu ada resiko untuk ditembak neledakin. Dan terakhir tembakan dari arah Genfoss tadi menggunakan red dotnya connect masuk ke arah Rancid. Tapi hanya mengurangi seperempat HP dari seorang Rancid. Belum mampu melukai begitu dalam. Tapi nyawal dari Rancid kembali berkulang lagi dengan adanya tembakan dari M4. Dan lagi Genfoss. Genfoss. Wow. Luar biasa saat ini mengurangkan M4 dengan red dotnya, Kavlo. Betul. Red dot yang begitu sakit kali ini. Tapi kita bakal terlihat teman orang juga dari tim Eagle bakal bertemu kali ini di daerah tebing-tebing dari Cumacera. Dari Anthem dapetin satu. Kita bakal terlihat jadi bisa menyelamatkan temannya. Nomor siang knockout juga kali ini. Dari Anthem bakal sedikit narik mundur dengan bantuan cover dari anggota Eagle 365 lainnya kali ini. Ya sebetul. Tapi dari Chison juga udah boleh datang untuk bisa ke backup posisi dari arah tim Aura. Ada beberapa utility yang coba dilontarkan juga. Tapi Anthem masih bisa menyembunyikan dirinya untuk Tuk Sadi. Dan ada dua buah player dari arah tim Eagle 365 yang berusaha untuk membangun flank ke arah bagian tidak terdeteksi oleh tim Aura. Oh ini berbahaya banget bagi tim Aura. Kiri kanan udah di flank oleh Alvar dan juga dua member di Eagle 35. Sedangkan dari Anthem menjaga sisi tengah dari tim Aura. Memasihkan mereka tidak bisa naik ke atas mencari vision lebih luas lagi. Jadi tampaknya menggunakan bagi kali ini. Apakah untuk nge-bait atau apakah untuk mundurin, mundurin bagi ya ternyata. Dari jadian terisolasi cukup jauh dari member-member lainnya. Tapi Jeksi coba untuk mengambil high ground membuka vision bagi tim Aura dalam fight ini. Ya tapi nampaknya rotasi dari arah Jeksi terlihat begitu jelas dari arah Leon. Akan coba untuk nge-follow pergerakan dari seorang Jeksi mengambil vision yang berbeda lagi. Untuk bisa mendapatkan angle yang lebih enak lagi. Untuk bisa menumbangkan satu plan diutus dari Aura untuk nge-flank ke bagian high groundnya. Betul kita bakal lihat dari tim Eagle tampaknya akan sedikit mundur. Setelah mereka mengetahui bahwa Aura udah punya high ground advantage di bagian permukitan deket area Cuma Cera. Karena sekarang dari Jeksi bisa melihat ke semua angle dan sembari Jeksi lagi nge-cover. Tampaknya dari Jeksi juga menambahkan seorang Anthem kali ini. Tapi arti mati 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 balasan juga lontarkan. Tapi Anthem tampaknya kenok dalam posisi yang tertutup dan bisa diselamatkan. Andai dari tim Aura tidak melakukan rush terhadap seorang Anthem. Ya sebetul banget. Jaden yang sedari tadi posisinya terlok abis-abisan oleh tim Eagle 365. Tapi siapa sangka bisa meneritkan momentumnya untuk bisa menumbangkan satu player dari tim Eagle 365. Dan akan coba di-follow up pergerakannya begitu saja oleh seorang Jaden. Dan juga No Mercy yang akan bergerak begitu signifikan masuk ke area pertahanan yang sudah dijaga oleh tim Eagle 365. Betul No Mercy juga sudah masuk ke depan dan cukup deket dengan area posisi lawan. Tapi sembari Eagle dan juga tim Aura berduel. Tampaknya di sisi belakang Maruzama join the fight kali ini. Di bagian high groundnya lagi dari Jumcer. Di mana mereka langsung menemukan satu anggota dari tim Eagle. Tapi tidak, oh sudah, di end tapi bukan oleh Maruzama. Melainkan dari arah tim Aura. Di mana Maruzama juga menemukan satu target dari tim Eagle. Mengisahkan dua member terakhir dari Eagle 365 untuk bertahan di daerah Jumcer. Yang zonanya pindah kali ini harusnya ke arah kanan. Nah, ke arah kanan dengan jarak 200 meter dari mereka. Ya sebetul banget. Ini tim-tim yang masih stay di area sekitaran Jumcer. Butuh PR lagi. Mereka harus berpindah. Mereka harus bisa mengamankan posisi yang lain lagi. Dan banyak tim-tim yang sudah mengamankan daerah bagian sekitaran high ground terlebih dahulu. Dan nampaknya dari Aura akan juga membangun beberapa pergerakan untuk bisa meloloskan dirinya. Akan mencoba untuk menghindari fight-nya terlebih dahulu untuk bisa mengemankan posisi yang terenaknya. Betul. Ini harusnya dari posisinya tim SUBG. Lumayan enak ini. Mereka sudah di sisi kanan. Tapi kita bakal lihat juga dari tim Voin. Tampaknya menemukan seorang keraibu. Berdea langsung ditumbangkan dengan jaraknya cukup jauh. Sembara kita lihat di minimap. Tampaknya cukup banyak tim yang sudah mulai mencari. Di mana saja space-space yang kosong di circle selanjutnya. Ya, sejarah life's cup juga tertahan di bagian lower ground. Di mana bagian high groundnya sudah ada tim Bono Fight yang sudah siap menyantap dari dan juga menyambut posisi dari arah tim Aura. Dan lihat ada beberapa tembakan yang masuk ke arah vehicle dari seorang Jeksi. Dan nampaknya masih meloloskan dirinya Tung Sati. Tapi hati-hati no mercy. Sudah mulai mendeteksi kebenaran dari tim Bono Fight. Tapi di arah lainnya ada first component terjadi. Di mana dari arah Ginesi Zogma akan fight dengan tim Zone. Ya, kita bakal lihat dari tim Zone tampaknya mineral dalam posisi knockout. Dan sulit banget diselamatkan. Di lain sisi kita bakal lihat juga dari tim-tim lain. Sudah mulai banyak yang clash memperbutkan sekitar-sekitar ujung dari zonanya. Memasuki zona keempat sudah mulai bergerak juga. Yang berarti tidak banyak waktu untuk tim-tim mempersiapkan posisi perang mereka. Kita bakal lihat juga dari seorang Mitchell. Tampaknya tersungur karena tanah bakal coba di-end juga dan sudah di-secure point oleh tim Zone. Zone sudah berhasil merivive mineral. Kondisi 4 lawan 2. Keunggulan besar bagi tim Zone. Dan sekarang dari tim G dia harus cari solusi untuk maju ke arah depan. Wow, dan ternyata ada 3-way shock dan antara Bigetron, RRQ dan juga Maruzama. Dimana Maruzama ter-lockout posisinya oleh dua tim yang berbeda. Dan bahkan kos kompet yang dilakukan oleh seorang Nerveko di manjur di depan. Diganti dengan usinya dari orang Mizu. Sudah low banget HPnya dan tidak bisa bertahan dikit lagi. Yang akan dicari digempur pertahanannya. Habis-habisan oleh kedua tim ini. Dan bahkan Bigetron akan melakukan timing dan juga momentumnya. Untuk bisa memborbanir pertahanan dari tim RRQ. Betul, tampaknya kita bakal lihat dari RRQ. Tampaknya harus kehilangan seorang Mort Kali menghadapi 3 member di BTR. 3-0-3, tapi posisi dimenangkan oleh BTR dengan lower ground dan juga zona. Tapi di belakang BTR juga dinebakin karena mereka Ryzen dalam posisi yang cukup berbahaya. Karena low, tapi itu dia dari seorang U-High. Tertangkap dan terkena bom yang begitu akurat kali ini dari BTR. Harus berhati-hati, belakang mereka juga ada lawan. Depan mereka juga ada lawan. Kendaraan pun ledak-ledakin kiri dan kanan. Ini cukup berbahaya bagi kedua tim karena dua-duanya butuh poin banget untuk selamat ke arah Super Weekend. Ya, selemparan U-3-3 terus-terusan dilontarkan dari arah dua tim. Tapi saat itu kita akan fokus kembali dengan zona juga Genesis Dogma. Dimana dari seorang star masih bisa bertahan. Seorang diri akan coba melarikan dirinya dari cengkraman tim Zone Esports. Dan tapi hati-hati, lepas dari Zone di bagian high groundnya ada Takei juga yang bisa menyambut dengan hangat keberadaan dari arah Genesis Dogma. Betul, Luksy seorang diri masih bertahan juga. Dimana penerpeko pengen maju ke depan bertemu dengan Luksy yang ada tepat. Depan dia lempar motor, dilontarkan, spray down dari seorang nerpeko. Dan tampak kayak BTR dipulangkan ke arah lobby oleh tim RRQ kali ini. Wow, dua tim total sudah berhasil dipulangkan ke arah lobby. Dan tiga tim bahkan sudah di-finish di pasapu bersih ke arah lobby. Dan sementara itu kita akan fokus kembali dimana fight antara Aura dan juga Sky Scamming. Dan boleh membagi split posisinya. Dan baga Eagle 365 akan melemparkan beberapa Jusy Lips untuk masuk. Dan Smith ter-knocked dan akan coba di-elimination point dari arah seorang Jaden. Betul, kembali pertempuran di antara tiga tim. Ada Aura, ada SG, ada juga tim dimain ke area mereka. Tapi Aura dengan penyebaran cukup rapi. Kali ini sudah ada advantage menghadapi lawannya. Di lain sisi kembali ada fight yang terjadi di antara Takai dan juga tim Victim. Sama-sama memperembutkan high ground pada zona kali ini. Kita bakal lihat dari seorang Hades masih muter-muter juga mencari angle dimana tim Victim sedang melakukan back up. Dimana Fajar punya tugas cukup berat untuk merevive dua orang sekaligus. Ada Rocky, ada juga Genfoss. Rocky sudah berdiri, tinggal Genfoss untuk diselamatkan. Tapi Rocky kenok-kenok kedua kali. Kita bakal lihat seorang crush sudah mulai menembus pertahanan dari tim Victim kali ini. Ya sebetul udah boleh bangkit dan bahkan crush juga ternockdown posisi oleh seorang Fajar. Terkena hitmarknya di dalam smoke-nya. Sementara itu dari arah luarnya Kean akan mengurangkan beberapa back up fire dan connect. Dimana Genfoss terkenalk down dan akan coba dicari seorang Hades. Berakan AKM-nya Miseri berhasil bisa memberikan beberapa counter spray untuk bisa masuk ke tim Take. Tapi hati-hati Kean akan semakin terdepan lagi untuk bisa mencari. Tapi bakal lihat Miseri berhasil bisa mengambil satu knockdown lagi. Dan one-on-one situation berhasil bisa dimenakan oleh seorang Gremory. Yes, tampaknya dari Gremory menyelamatkan tim Take save the day. Dengan clutch yang begitu baik tapi memang tadi duelnya begitu sengit. Begitu dekat jarak mereka dan hampir, hampir saling menumbangkan di clash tersebut. Tapi lihat, sembari ada yang fight. Ada tim yang sudah siap untuk menerkam kembali dan langsung mengambil high ground tepat di depan mereka. Kayaknya ada tim Zon yang sudah siap untuk mengambil keuntungan terbesar dari fight yang sudah berlangsung tadi. Ya, sebetul. Dan untungnya dari fight yang terjadi, Take tidak kehilangan satu player ataupun satu member pun. Tapi di arah lainnya justru lihat satu demi satu player sudah mulai terkikis dengan ada cut rotation terjadi. Di mana RRK lihat posisinya terhimpit dengan kedatangan tim Voin. Betul, tampaknya mereka kedatangan ke arah jebakan dari tim Voin. Dan langsung dipulangkan dua member ke arah lobby. Dan pada Faldemort bakal terobos dengan baginya dengan kondisi yang cukup berbahaya mengambil low ground. Tempat yang masih cukup aman. Tapi lihat, dari atas kebuka, dari bawah kebuka ini berbahaya banget untuk seorang Faldemort kali ini. Ya, sedangkan ada set-up smoke terminal untuk bisa menghalo vision dari arah bagian high ground. Di mana tim Supply Bank juga yang bisa menguas padai posisi dari seorang Faldemort. Tapi super udah lihat. Mulakan AWM-nya berhasil corner catch-out. Tapi Jeksy pun ter-knockedown dengan adanya lontaran spray down dari arah seorang Banyu. Betul, kita bakal lihat ini tampaknya dari seorang Jason take down juga. Jeksy juga take down. Menyisakan Jaden seorang diri bertahan kali ini dalam posisi yang cukup berbahaya. Dari BFD dengan satu orang yang terakhir bertahan. Coba untuk mempulangkan tim Aoran yang sudah berhasil. Sedangkan lemparan bom yang akurat menumbangkan pemain terakhir dari tim Aoran. Sembilan tim tersisa kali ini. Yes, Danuk melihat last match ending untuk tim Bonofai. Tapi di arah bagian high ground yang dipuasai. Seutunya oleh tim Supply Bank melihat bergerak seorang M-Bot. Dan bahkan ada beberapa counter spray juga yang masuk ke arah tim Zay. Harus bisa mengurungkan niatnya dulu. Dan juga ada lemparan granat. Tampaknya utility yang akan coba dilontarkan karena bagian lower ground dimana Voin. Benar-benar terhimpit banget posisinya dari bagian high ground. Betul. Tampaknya ini juga tampaknya Voldemort. Terkunci habis oleh tim SUBG yang mengunci dua tim. RRQ dan juga Voin. Tidak dia akan bergerak dengan bebas kali ini. Lain sisi dia bakal lihat dari tim Takai dan juga tim Zon. Tampaknya bakal bertemu juga dimana Zon. Dapatin dua dari tim Takai. Menyisakan dua member di sisi belakang. Dan dari arah Rahmat akan coba mencari mereka letak last man standing dari arah Takai. Dan Hades akan coba melarikan diri. Ada satu bolsya kecil yang bisa dijadikan tempat persembunyian untuk saat ini. Tapi entah berapa lama tempat ini bisa menahan gempuran dari tim-tim yang mencoba mengeliminasi last man standing dari arah tim Takai. Betul. Tujuh jam tersisa kita bakal lihat 17 player yang masih bertahan juga dari tim Zon. Dan juga punya angle yang cukup enak untuk perang ke arah bagian circle. Tapi sebelum mereka masuk ke arah tempat tersebut. Mereka harus bertempur kembali dengan tim-tim sekitar area mereka. Ya, dan tapi penggunaan AUG dari seorang Zai. Berusaha untuk mencicil HP dari seorang Banyu. Tapi udah full boost juga, udah mulai healing. Tapi dengan bagian lower ground. Emot berhasil bisa diterculik dari arah seorang Bilot. Betul. Kita bakal kain juga tampaknya dari tim Liveskip. Akan harus duel dengan tim Zon untuk maju ke arah depan. Dua lawan empat kondisi ini berat banget untuk tim Liveskip. Tapi mau gak mau mereka harus jalani fight ini kalau mereka pengen selamat untuk next Zon-nya. Ya, sebetul banget. Dan lihat dari arah seorang Audrey akan coba mengkokang beberapa utility dengan lemparan Molotov terlebih dahulu. Akan coba dimatangkan karena ada penutupan. Tapi belum mengenai satu player pun dari tim Zon. Dan Zon akhirnya berusaha untuk memanggil teman-teman yang bisa nge-backup, bisa nge-finis. Tim Liveskip yang berusaha mengganggu posisi mereka. Tapi lihat, Zon justru malah bergerak meninggalkan posisi dari arah Liveskip. Betul. Kita bakal lihat juga dari beberapa tim yang masih bertahan. Cukup banyak udah bonyok. Tinggal Zon dan juga tinggal AE yang masih bertahan dalam kondisi yang masih utuh. Tapi kita bakal lihat kali ini juga tampaknya dari Takai Hadis. Ketauan di dalam area Sheken apakah bakal dipulangkan dari lobby. Kita bakal lihat tampaknya dari Hadis. Menemukan seorang FJ dan juga Rahma tertakedown. Zon dalam bahaya karena tinggal menyisakan. Kali ini satu member bertahan. Tapi Mineral save the day. Dan mempulangkan lawannya sekaligus menyelamatkan posisi timnya. Ya, dari arah Zon masih bisa memiliki beberapa spare waktu untuk bisa nge-revive satu rekannya knockout. Tapi lihat tadi komit push yang akan coba dibangun oleh tim Supply Bank. Dia mengetahui tempat pasti dari arah Zon dan dari touchdown. Ada beberapa obstacle juga untuk bisa menyediakan tempat perlindungan. Tapi lagi-lagi satu rekannya turn knockout. Ini menjadi PR terdiri untuk Zai bisa nge-revive satu rekannya saat ini. Betul. Kita bakal lihat juga dari seorang Mineral. Dengan hanya dua member tersisa. Toms berhasil menemukan kepala seorang Mineral. Dan sekarang akan coba nge-push ke arah depan. Di mana shake-nya cukup terbuka. Tapi Aldri tersenguk. Toms juga menyisakan seorang Toms bertahan seorang diri di balik satu pohon. Juga fortingan kendaraan. Ya, selimatin tersebut menembakkan. Zon juga ser eliminasi di posisi yang selima saat ini. Dari Toms juga melihat bekalan begitu bebas di bawah tim Supply Bank. Terlihat hitmarknya didapatkan. Tapi belum bisa melihatkan beberapa confirm elimination dari jangkauan seorang Toms. Wah, dari Toms sangat banget menembak ke arah depan. Tapi tampaknya ada tim Altrigo tidak membiarkan Toms. Menembak dengan bebas dengan waktu yang lama. Karena mereka langsung menembakkan lawannya menyisakan dua tim lagi. SOBG dan juga tim Altrigo. Ya, dan kalau misalkan kita dari bagian minimapnya. Ini dari arah Supply Bank. Benar-benar disenter banget. Dan tapi dari Altrigo. Lihat dari seorang potato. Akan coba ngumpulin ke bagian kanan. Untuk bisa mencari beberapa blind spot. Yang tidak terdeteksi oleh tim Supply Bank. Dan dari arah bagian depannya. Terus digencarkan berperlontaran perubahan dari member Altrigo. Ya, dan kita bakatkan juga. Dari tim Altrigo. Tampaknya sudah menguasai high ground. Tapi kalau kita ngomongin zona. Masih dipegang oleh tim SOBG. Mau gak mau untuk tim Altrigo. Harus membangun smoke wall. Untuk maju ke arah depan. Atau harus coba nge-bait. Tim SOBG keluar dari pertanian mereka. Tembakan AWM. Tampak sudah belum mengenai targetnya. Dan belum bisa mengembangkan seorang billot kali ini. Ya, dan kek-kiran TPG kedua kalinya. Belum mampu bisa juga menembakkan billot. Yang ditargat. Tapi sudah di-lock dari Super UDA. Dan akhirnya mengganti dengan UDA. Yang pernah terlihat begitu tinggi. Melambung jauh akan kekonek. Ke arah billot. Tapi masih hanya meletup di bagian udara saja untuk saat ini. Betul. Zay tampaknya belum keluar dari pertahanannya. Hanya billot yang diketahui posisinya oleh tim Altrigo. Tapi kita bakal terpaksa Super UDA. Bakal nge-flank karena dia sekarang punya posisi yang cukup enak. Dia bisa pakai kendaraan juga kalau DPD. Dan sekarang harus menjaga sisi lower ground dari tim SOBG. Ya, dan nampaknya di kedua tim. Masih bersama untuk memanfaatkan sisa-sisa UDA yang mereka punya. Ya, tapi nampaknya pot. Kita lihat apa yang sedang dia coba lakukan. Dia coba ditabrakan. Ada seorang Zay hati-hati turun dari baginya. Akan coba dicari bawakan hitmark dari seorang Zay. Jiggle-jiggle dan itu dia. Winner, winner, chicken, winner berhasil. Bisa dapatkan oleh tim Altrigo. Yes, tampaknya mereka tidak banyak nembak di awal-awal. Tapi ketika di akhir mereka berhasil mengkontrol areanya. Dapatkan WWCD dan langsung mengamalkan poin-poin. Yang pastinya sangat berharga. Mengingat mereka lagi butuh-butuhnya poin. Congratulations on the team Altrigo. Sudah mendapatkan WWCD di game kita. Yang ketiga dengan lima elimination point. Ya, sebetul banget. Dan ini bisa menjadi tabungan poin. Yang begitu luar biasa untuk tim Altrigo. Mengingat untuk dua match terakhir juga. Altrigo akan tetap bermain, Kak Flo. Betul. Mereka masih... Tadi mereka sudah skip satu game. Betul. Sekarang-sekarang mereka sudah... Bakal menggunakan semua segi game mereka kali ini. Dan ini bakal jadi poin plus juga. Mengingat tim Altrigo dengan WWCD mereka prolek. Langsung naik pesat. Terus cukup aman kali ini. Ya, sebetul. Dari dia highlights keturunan. Dimana dari game kita ketiga di Miramar. Itu untuk di awal-awal memang tidak banyak fight. Tapi dari bagian build sambil dengan ke late game. Gitu banyak fight. Dan bahkan third party pun terjadi. Dimana-mana ada three-way show. Dan yang terus-terusan terjadi, Kak Flo. Betul. Tapi kita lihat juga ya. Banyak banget fight di pinggir zona yang terjadi. Ini dikarenakan tengah-tengah zona tadi itu kan lower ground. Betul. Siapapun yang punya high ground. Itu bakal unggul dengan bisa dibilang posi yang luar biasa enak. Nah, akhirnya kita lihat juga banyak banget tim yang menarik off. One by one jatuh. Nah, akhirnya kita melihat mulai menuju ke akhir game. Banyak banget tim yang habis oleh tim-tim yang punya high ground terlebih dahulu. Ya, sebetulnya contoh juga ada dari supply bank. Yang dia mengamatkan bagian sekitaran high ground. Bisa mendapatkan beberapa kill elimination point juga dari tim-tim yang posisinya terlihat begitu jelas. Dari bagian high ground yang dipunyai oleh seorang supply bank. Oke, itu dia tadi game kita yang ketiga luar biasa kembali. Pertempuran yang penuh aksi lagi-lagi terjadi di PMPL kali ini. Dan gue senang banget melihat game-game seperti ini. Di mana tidak ada tim yang dapatkan satu compound, saya open field yang mana aku bebas. Tapi semuanya fight mendapatkan posisi di sekitaran area-area zona akhir. Dan pastinya game-game ini bakal makin seru lagi menuju akhir hari ini. Ya, sebetul banget. Dan juga kita tentunya berterima kasih untuk para sponsor yang ikut memeriakan PMPL yang keempat. Terutama ada dari Realme GT Master Edition dengan 5G Flagship Killer. Dengan keunggulan dari segi desain dan juga performanya. Ya, pasti. Betul. Dan pasti dilengkapi dengan 5G memastikan koneksi kalian ketika bermain tuh nyaman banget. Ya, sebetul banget. Dan juga kita berterima kasih untuk kalian semua yang ikut memeriakan PMPL. Dan juga ikutan nobar bareng sama streamer-streamer favorit kalian. Di mana lagi kalau misalkan bukan di Nemo TV. Karena dari Nemo TV itu merupakan markasnya para gamers terbaik. Betul. Lekat banget. Streamer-streamer terbaik juga. Dan kalian bisa pilih monobar dengan streamer kesayangan mana dari kalian masing-masing. So, pasti juga buat temen-temen yang lagi pengen cari suasana baru. Pengen up to date juga dengan berita-berita dari eSports. Kalian bisa langsung tune-in ke eSports Fight Club sebagai media partner kita. Untuk mendapatkan juga hadiah eksklusif di eSports Fight Club. Ya, sebetul banget. Bisa langsung.